Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama kami guys Bloom Farmilis Hari ini saya lagi ada di best camp guys Ini lagi di Mabes, di markas besar ya Di Bloom Cafe Perak Sini sambil ngecek-cek channel kita Sambil saya mau sedikit berbagi masalah informasi Menangani salpa yang pilek Tapi nanti saya disini mau bagi ada beberapa part sih Jadi part pertama disini saya kasih penanganan awal dan paling simple aja sih Ah satu lagi Kayaknya dalam minggu ini Tanggal 8 sampai tanggal 18 Nanti kita mau bikin Satu ini ya Giveaway Saya disini ada beberapa Tidak cuma satu Salvatore, lokali di Sumbawa Mau dibagi-bagikan ke teman-teman Atau nanti kita mungkin kalau memang peminatnya banyak Nanti sama Mas Deva mau dikasih tambahan boah Alhamdulillah boah dari kandang di sebelah Sudah netes Dan Alhamdulillah banyak Gak ada salahnya kita berbagi Gitu Masalah arusnya Nanti tungguin aja Pantangin terus ya Video-video dari kita Dalam satu minggu besok Antara tanggal 8 Sampai tanggal 12 Pasti nanti ada salah satu video Mengenai Giveaway tersebut Nah kalau sekarang Kita langsung lanjut aja Tadi pagi Saya sudah sempat bikin Sedikit video Penanganan masalah Salvatore Pilat Nah Yes Daripada lama-lama Langsung cus PKP Nah ini Kita mulai dari Persiapan alat-alat Yang disediakan Disini saya Menggunakan Beberapa alat yang Sangat mudah ditemukan Di beberapa Apotek Bahkan di toko ada Disini saya menggunakan Jaru Eh Suntikan Suntikan Ukurannya menyesuaikan ya Kalau salva kecil ya Pasti Suntikannya yang kecil Kalau salva-nya gede Ya kasih yang gede Gitu Ini saya pakai yang 1 mili Nah ini sih Kalau harganya sekitar Seribu lima ratus Dua ribuan lah Dua ribu perak Di apotek ya Kita buka Dan Jarumnya Tidak digunakan guys Kita Cukup Gunakan Suntikannya aja Tanpa Menggunakan Jarumnya Seperti ini Jarumnya Kita singkirkan dulu Tas Oke Oke Mamen Jadi Kita ambil dulu Salvanya Kita cek Salvanya Dalam kondisi Baru pilek Atau Masih gejala Maksudnya Sudah pilek Beberapa hari Atau Sudah sangat Amat parah Sekali Begitu guys Yang disini Kita ada Salfa Yang sudah Beberapa hari Pilek Kondisinya Seperti ini Tanda-tanda Salfa pilek Itu pasti Dia lemes Tidak bergairah Dalam Bergerak Dia lemes Yang jelas Merem Kayak gini nih guys Ini namanya Salfa pilek Salfa pilek Kita bisa Bantu Dengan Pencet Lubang hidung Itu Biasanya Kalau sudah Kondisi Sangat parah Itu Mulutnya Banyak Lendirnya Karena Kayak kita Aja Kalau kita Kondisi Pilek Pasti Banyak Lendir Yang keluar Dari Hidung Kita Kita bisa Lihat Ini Pakai Pingset Kecil Saya buka Mulutnya Nah Ini Di dalam Mulutnya Udah Kelihatan Banyak Lendir Yang Gak Bisa Keluar Nah Ini Kita Harus Bantu Keluarin Kondisinya Memang Alhamdulillah Ini Sangat Buruk Tapi Jangan Nyerah Nah Disitu Kelihatan Ada Putih Putinya Itu Lendir Yang Mengerak Di dalam Mulut Yang Gak Bisa Keluar Disini Kita Harus Mengeluarkan Lendir Tersebut Bisa Dengan Cara Dipencet Pencet Hidungnya Dibantu Ngeluarin Atau Dengan Suntikan Ini Suntikan Ini Di Isi Air Di Isi Air Penuh Lebih Enak Penuh Di Isi Penuh Nanti Tujuannya Untuk Disemprotkan Lewat Lubang Hidung Salvator Ini Posisi Penuh Kita Lihat Ditempelkan Di Lubang Hidung Yang Satunya Seperti Ini Dikit Tembakan Aja Tes Dia Kalau Sudah Gini Pasti Mulutnya Ini Juga Bisa Bantu Meluarin Ini Apa Namanya Lendir Dari Mulutnya Juga Ini Diisi Lagi Kita Buat Nembak Lubang Hidung Yang Satunya Seperti Ini Tembakan Aja Tes Oke Dia Sedikit Bergerak Seperti Ini Bisa Dilihat Nah Kalau Kita Tembakan Pasti Keluar Nah Ini Yang Putih Putih Ini Kayak Ini Kayak Kerak Itu Jigong Itu Lendir Yang Mengeras Yang Nggak Bisa Keluar Lewat Mulut Dia Jadi Nutupin Lubang Hidung Saluran Lubang Hidung Ada Di Mulut Mulut Bagian Atas Itu Ada Lubang Dua Dan Itu Yang Tersumbat Seperti Ini Kondisinya Sudah Pilek Sekitar Lima Hari 6 Harian Seperti Ini Nah Kita Bisa Lihat Kondisinya Tuh Ini Ngecek Bagian Mulutnya Lagi Kita Lapin Apanya Ini Namanya Lendir Ada Cara Lain Lagi Ngeluarin Lendir Itu Kayak Pake Ini Bulu Ayam Biasanya Atau Pake Ini Cotton Butt Juga Bisa Yang Dibersihin Yang Dimulut Sama Tenggorokan Itu Bisa Dibersihkan Pake Apa Namanya Bulu Ayam Sama Cotton Butt Tapi Ingat Jangan Sampai Nyangkut Di Giginya Nah Disini Saya Pake Vitamin Buat Unggas Ya Kalau Baby Saya Bisa Dicoba Dua Tetes Sehari Dua Tetes Saja Cukup Ini Udah Cukup Sekali Sih Dosisnya Sama Kayak Dosis Burung Sama Kayak Lain Lain Biasanya Kalau Sudah Masuk Mulut Kita Bantu Apa Nelenin Ya Seperti Ini Lanjut Lagi Dia Pasti Kondisi Seperti Ini Jangan Semakin Sering Di Handle Karena Semakin Sering Dihandle Semakin Sering Dia Dikeluarin Kena Sentuhan Interaksi Sama Kita Imunnya Semakin Turun Dan Dia Semakin Lemah Semakin Lemah Dan Semakin Banyak Penyakit Yang Masuk Begitu Guys Jadi Sebisa Mungkin Biawak Yang Pilek Jangan Sampai Dihandle Lama Lama Atau Dipake Mainan Nah Buat Indikasi Aja Ini Lihat Pangkal Ekornya Kalau Pangkal Ekornya Masih Bagus Masih Bulet Dan Tulangnya Belum Kelihatan Kiri Kanan Pangkalnya Berarti Dia Masih Kondisinya Cadangan Makanannya Masih Ada Begitu Guys Dan Kalau Ekornya Sudah Berbentuk Segitiga Tulangnya Sudah Kelihatan Itu Tandanya Harus Dikasih Makanan Force Fit Buat Force Fit Atau Cara Pilek Yang Lain Nanti Di video Selanjutnya Ini Cara Pertama Disini Ada Air Anget Anget Kuku Air Anget Kuku Kita Tes Kalau Pakai Jari Pakai Kulit Kita Tidak Terasa Panas Biawak Bisa Ditaruh Langsung Ini Cuma 5 10 Nggak Sampai 10 5 Menitan Nanti Kita Kembalikan Ke Kandang Lagi Untuk Pilek Part 1 Cukup Sekian Guys Nanti Untuk Pilek Part 2 Part 3 Dan Kesekian Ikutin Terus Video Kami Jangan Lupa Like Comment Subscribe Share Buat Teman Teman Kalau Merasa Video Ini Sangat Bergena Oke Assalamualaikum Assalamualaikum